assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman disini kita akan belajar bagaimana cara kita memasang atau merakit stiker dengan benar seperti ini stiker kita memakai merek kita memakai merek putikon untuk teman-teman yang mempunyai stiker yang merek lainnya itu nanti sama aja cara kerjanya pertama kita siapkan dulu tang kalian bisa memakai tang potong atau tang memang kombinasi sama aja kemudian kita siapkan lagi obeng dan juga cutter disini nanti kita memakai kabel tembaga yang C3 ya C3 Oke langkah pertama kita buka dulu nih stikernya seperti apa dalamnya seperti ini ya setelah itu kita kupas dulu kabelnya kita kupas dulu kabelnya untuk mengupasnya hati-hati karena cutter ini sangat tajam sekali nah nah saat mengupas kalian juga hati-hati jangan sampai tembaga di dalam kabel ini kelihatan ya teman-teman ya nah seperti ini kemudian kalian keluarkan isi kabelnya seperti ini ini agak kabelnya nah diisi di dalam kabel ini di dalamnya ada tembaga nih jangan sampai ke kupas atau kena cutter saat mengupas kulitnya kulit kabelnya kemudian kita kupas ujungnya itu nanti untuk kita pasangkan di dalam stiker ini untuk kita pasangkan di dalam stiker ini kita kira-kira saja gunakan tang sepertinya kepanjangan segini kita potong-potong kita kupas ujungnya kemudian untuk yang warna kuning ini nanti dipakai untuk branding untuk teman-teman yang memakai kabel tapi yang isi dua itu nggak pakai yang kuning nggak apa-apa soalnya biasanya kalau rumahan itu brandingnya nggak disambung kita lepas juga nanti ini kita akan pasang ya kemudian kita rakit kita paskan dulu seperti ini kemudian kita ambil ini nah yang nanti akan disambung dengan kabel kemudian kita tepuk kemudian ini kita pasang disini ini buat teman-teman yang bingung disini ada warna coklat dan warna biru untuk memasang stiker karena ini harus AC itu bolak-balik nggak apa-apa jadi pas posisinya begini bisa posisinya begini juga bisa ya kemudian kita kencangkan pakai obeng kencangkan sampai kencang jangan sampai kendor soalnya kalau kendor nanti pas dapat harus terus listrik takutnya ada percikan api sampai kencang kemudian kita pasang di sininya kita kendorkan dulu kita cukup melepas salah satu aja nih satu dikendorkan seperti ini ya kemudian kita kendorkan juga baut untuk groundingnya kemudian kita pasang seperti ini caranya nah pas kemudian kita tekuk groundingnya sesuai ukuran nah ini sepertinya kepanjangan kita potong ujungnya kemudian kita masukkan ke lubang groundingnya seperti ini kemudian kita kencangkan bautnya harus kencang set nah cukup setelah terpasang seperti ini nah kita pastikan jangan sampai ada kembaga juga kelihatan ya itu sangat berbahaya nanti jadi tembaganya harus ngepres seperti ini kira-kira lah seperti ini dan juga sisa kupasan kabel itu jangan sampai di luar staker jadi nanti gunanya untuk dijepitkan di sini jadi kalau ada kabel yang ditarik-tarik gitu ntar kalau apa namanya kupasannya di luar bahaya tenternya ketarik maka ini gunanya ini nih buat ngunci jadi kupasannya itu harus di dalam kuncian kemudian kita pasang bautnya lagi kita kencangkan lagi kemudian kita pasang tutupnya oh ya kalian kalau memakai kabel serabut nih ini kan saya memakainya kabel tembaga kalau kalian pakai kabel serabut sama aja seperti ini kemudian kalau kalian juga kabelnya cuman ada dua ya kita pakai untuk yang di sini sini untuk rendingnya nggak dipakai nggak apa-apa biasanya tuh kalau untuk apa namanya listrik rumah itu grounding memang tidak pakai jadi kita pakai yang 2 saja nggak apa-apa untuk warnanya kalian terserah bisa bolak-balik untuk arus AC karena arus AC itu arus bolak-balik kemudian tutupnya kita pasang kemudian kita baut set kita kencangkan lagi nah gampang kan tidak butuh waktu yang lama staker atau colokan sudah jadi nah untuk selanjutnya nanti gimana cara memasang stop kontaknya nanti di video saya selanjutnya ya kayak kalian bisa coba lihat di video video saya selanjutnya dan juga jangan lupa subscribe share like biar channel ini terus berkembang ya ya mungkin cukup sekian aja dari saya Bagaimana cara memasang staker sangat mudah sekali ya teman-teman ya ya sekali lagi jangan lupa subscribe wabillah Taufik Widayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh